Dinas Kesehatan Kota Bengkulu dalam beberapa waktu ke depan tidak akan melakukan usulan recana pembangunan gedung baru terhadap RSHD Kota Bengkulu ke pemerintah pusat. Hal ini dikarenakan pihak DINCAS menilai lahan bangunan di sekitar RSHD tidak lagi membadai untuk adanya pembangunan gedung baru. Dikatakan Kepala Dinas Kesehatan Kota Bengkulu, Jody Harianita Brandi, untuk pembangunan gedung baru di RSHD kota tidak bisa lagi. Paling ke depan, jika ada penambahan ruang kesehatan, maka akan dilakukan perombakan antar ruangan. Karena saat ini Dinas Kesehatan Kota Bengkulu untuk pembangunan rumah sakit di Kota Bengkulu akan memfokuskan pembangunan di rumah sakit Tidogalo, Kota Bengkulu. Kalau untuk RSHD, kalau kita lihat ya, sama-sama kita ketahui ya, kalau tidak ada penambahan tanah ya, itu saya rasa sudah maksimal pembangunannya. Tidak ada tempat lagi yang bisa kita bangun, kecuali bangunan yang ada dirubuhkan kita bangun baru. Kalau tidak ada penambahan tanah. Ini tidak ada penambahan, rencana penambahan ruang baru dalam di RSHD ya? Kalau penambahan saya rasa tidak ya, karena semuanya sudah dibangun, paling pengalian fungsi, pelayanan. Harusnya ini tadi ruangan untuk penyakit apa, pembagian-pembagian ya.